Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, meminta untuk mengganti penerjemah pada sesi konferensi pers menjelang pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Minggu, 18 Juni 2023. Mulanya, Lionel Scaloni didampingi oleh penerjemah perempuan dalam sesi jumpa pers bersama kru media terakreditasi tersebut. Sang penerjemah sempat membantu menggulirkan beberapa pertanyaan dan jawaban Lionel Scaloni ke bahasa Indonesia. Namun, Scaloni tiba-tiba menunjuk ke arah kiri dan memanggil seorang laki-laki yang mengenakan baju berwarna biru. Dalam momen itu, ruang jumpa pers sempat hening karena Scaloni menghentikan sesi jumpa pers dan memanggil seorang laki-laki tersebut. Setelah itu, sang penerjemah laki-laki naik dan menggantikan posisi penerjemah perempuan untuk mengartikan ucapan Lionel Scaloni. Sesi jumpa pers Lionel Scaloni dilanjutkan dan berjalan dengan lancar yang didampingi oleh translator laki-laki. Kompas.com lalu bertanya kepada penerjemah perempuan mengapa Lionel Scaloni meminta pergantian. Kayaknya dia sudah ribet karena Michlopone suka mati, kata sang penerjemah kepada Kompas.com. Menurut sang penerjemah perempuan, dirinya memang disiapkan untuk menjadi penerjemah di sesi jumpa pers. Itu penerjemah laki-laki memang yang menemani mereka. Kalau saya, yang buat di media tuturnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.